Oke jadi langsung ya disini gue habis beli hape baru, bisa kalian lihat disini ini adalah Realme 6 Kabar baik atau kabar buruk, hape ini bakal jadi daily driver gue untuk beberapa bulan ke depan Dan seperti biasa di channel ini kalau bahas hape itu gak mungkin gue bahas secara teknis ya di channel lain Melainkan bakal gue bahas secara real life lebih ke user experience dan penggunaan sehari-hari Oke jadi ceritanya hape andalan gue selama ini tuh rusak, ini dia Samsung Galaxy S8 Ini hape paling lama gue pake dan paling mahal yang pernah gue beli Dan kemarin karena kecerobohan gue sendiri yang gak pakein dia casing, jadinya hape ini jadi licin dan jatoh Parahnya jatohnya itu tengkurep, alhasil bagian layar depannya itu retak dan pecah dikit Iya awalnya dikit tapi lama-lama kok nyebar kayak ngejalar gitu loh guys Nah gue ini prinsipnya sama kayak kalian, selama hape masih bisa dipake, gue gak buru-buru buat beli hape lagi Dari dia jatoh gue masih pake hape ini sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan Tapi retaknya kok tambah parah sampai bikin kamera depannya itu jadi glare dan ngeganggu layarnya pas dipake Gue sayang sama hape ini, karena gue sayang gue gak mau bikin pecahnya itu nyebar kemana-mana Dan pas direkod di kamera jadi keliatan jelek Yaudah deh gue putusin buat beli hape lagi Tapi karena duit gue nipis akhirnya gue cari hape yang harga 3 jutaan Dan terpilihlah si kuning ini, Realme 6 Itu pun gue beli varian paling murah Karena dompet lagi gak tebel cuy Ini Realme 6 dengan RAM 4GB dan Storage 128GB Apakah cukup untuk pemakaian sehari-hari gue? Ya jujur gue beli karena butuh ya, bukan karena pengen Kalau ditanya kepinginan gue hape apa, gue pengen Samsung Galaxy Note 10 Tapi pertanyaannya, apakah gue masih bisa kerja? Masih bisa ngedit di KineMaster, di PixArt, dan di aplikasi lain Kalau gak pake Samsung Note 10? Jawabannya pasti gak kan? Pasti gue masih bisa kerja walaupun pake hape lain Jadi bukan karena Samsung Galaxy Note 10 gue jadi jago segalanya kan ya guys Orang-orang di luar sana itu bilang kalau mereka habis beli hape bagus Kayak iPhone 11 atau apalah Itu buat nunjang kerjaan mereka Buat konten atau lain sebagainya Padahal gak begitu naik drastis produktivitas seseorang Walaupun sudah menggunakan hape bagus Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue ngalamin sendiri waktu dulu Gue beli PC dan juga waktu dulu beli hape iPhone Itu gue ngalamin sendiri guys Beli barang karena lo pengen itu gak akan ngebuat lo punya alasan Yang lo cari-cari sendiri kenapa lo butuh hape ini Tapi ketika beli hape yang emang bisa nunjang kebutuhan lo Lo gak perlu cari segudang alasan untuk menjawab kenapa lo butuh hape ini Karena sejatinya hape ini itu udah menuhin kebutuhan lo Gitu sih pendapat gue Kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar Malah kepanjangan surhatnya nih guys Oke ini kita buka dulu ya Di dalamnya kita bakal dapet apa aja kalau beli Realme 6 ini Oke disini kamu bakal dapetin satu user guide seperti ini Dan ini ada softcase-nya Dan ini dia handphone-nya Surprisingly hape-nya itu gede dan berat jadi aku suka banget Agak bulky tebel gitu guys Dan ini ada separatornya Dan disini kalian bakal dapet kabel charging USB Type-C Dan kepala charger berdaya 30W Kalian gak bakal dapetin earpiece atau headset ya Disini gak ada headset atau earpiece Oke disini aku mau rapi-rapihin dulu Yang bikin gue demen memang untuk genggamanya itu mantap Untuk hape ini itu berat jadi gue suka Nah ini dia hape-nya guys Realme 6 Gue beli hape ini gak pake pikir panjang Gue kerucutin apa yang gue cari Disini gue cari hape harga 3 jutaan Yang performa gamenya itu bagus Jadi otomatis kalau buat edit-edit pasti lebih enak Kemudian cakep pas di depan kamera Dan gak punya notch waterdrop Karena notch waterdrop itu menurut gue udah pasaran Udah itu doang alasan gue beli hape ini So jadi langsung gue sikat si realme 6 ini Dan pas gue udah kelar beli hape ini Pertanyaan muncul di benak gue Apakah RAM 4GB bisa ngehandle penggunaan seri-seri gue Jawabannya Kenapa gak bisa gitu loh Terbukti Samsung Galaxy S8 gue yang dulu itu RAM-nya 4GB juga Dan itu aman-aman aja gak ada trouble Terus apakah mumpuni chipset Mediatek untuk kebutuhan gue Samsung Galaxy S8 gue yang dulu itu chipsetnya malah Exynos Chipset Exynos yang di Samsung Galaxy S8 itu Kalau buat main PUBG itu patah-patah gak enak Agak ada frame dropnya Terus buat ngedit di KM Master juga gak begitu kenceng Kadang force close malah Dan di Helio G90T yang ini Ini dipakai PUBG Itu dilibas Jadi kalau misalkan dia dipakai buat edit juga pasti bakal lancar Intinya udah cukup lah untuk kebutuhan gue pribadi Gak perlu muluk-muluk di saat sempit kayak gini Gak perlu lah kalian kredit-kredit hape Kalau cuma mau buat gaya Jadi aku gak bisa merekomendasikan sebuah hape Karena kebutuhan orang itu beda-beda guys Kalau kalian tanya dimana Samsung Galaxy A51 Dimana iPhone 8 Plus yang pernah aku punya Semuanya gue jual guys Karena ya Cuma buat gaya doang Karena gak bener-bener berfungsi untuk keseharian gue Jadi gue jual Dan intinya selami dululah kebutuhan kalian tuh apa Tanya pada diri kalian sendiri Kalau kalian gak pake hape idaman kalian itu Kira-kira apa yang terjadi gitu Oke guys video ini mungkin agak absurd ya Tapi video ini juga buat diri gue sendiri Buat suatu saat kalau misalkan gue hilaf gitu Gue bisa nonton video ini Supaya gue menjadi orang yang lebih menerima apa adanya ya Sialnya hape ini Realme 6 ini tuh gak ada stabilisernya Duh sial banget Ini agak sulit diterima sih Tapi masih bisalah nanti diakalin pake gimbal Atau pake google photo Atau pake web stabilisernya ya guys Oke sampai ketemu di video selanjutnya Sialnya hape ini